Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di Youtube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Yusinus kita jeda sebentar, ini ada informasi terbaru yang kami peroleh mengenai Presiden Jokowi Dodo yang akhirnya sah menaikkan daylight suntikan modal untuk PT PNM nilainya 1,5 triliun rupiah. Apa yang perlu kita pahami Pak? Karena ini kan kita sedang berbicara mengenai apa saja yang masih bisa pemerintah maksimalkan menutup tahun ini dan juga di kuartal keempat kalau kita berbicara mengenai apa yang juga terkait dengan program ekonomi nasional. Ini sejauh mana bisa kita relitkan juga masuk vital ke dalam program PEN Pak Yusinus? Ya, memang ini menjadi hal yang penting karena PMN ini diarahkan atau difokuskan sebagai dukungan pada BUMN yang menyelenggarakan fungsi layan publik vital, termasuk menjalankan proyek strategis pemerintah yang diharapkan bisa menopang geliat dari ekonomi kita. Selain itu, BUMN ini juga difokuskan untuk BUMN yang menguasai hajid itu kurang banyak, sehingga memastikan pelayanan lebih baik. Jadi tentu ada hubungan yang sangat erat dan diharapkan ini menjadi dukungan yang luar biasa. Ketika sektor swasta saat ini sedang struggle, membutuhkan bantuan, maka kehadiran PMN ini menjadi signifikan. Baik.